ini gue demeng banget cuy enak banget tuh mantap jiwa dong adem banget cuy kok jalannya banyak lubangnya sekarang ya udah ngeri cuy tuh ada cet cet putih-putih ini loh dulu gak ada oke ini dia pom bensinnya noob sekali ya noob apa gimana sih bangke bangke mana pertalite yang murah aja lah pertalite seratus mas kasih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim baru kali ini gue isi full lagi ya gak full full amat sih tapi indikatornya full biasanya gak pernah cuy let's go bismillahirrahmanirrahim apa ini tiara bonos haria ini ke kanan ya aduh lama gak sih ini lupa gue nah kan cuy beda tuh panasnya tuh sama yang tadi ya tadi kan gerhana matahari tuh sekarang dia udah enggak nih panasnya tuh beda coy tadi redep-redep banget dan alhamdulillah motor gue sekarang udah agak enak cuy stangnya cuy waduh herek semua nih bengkel herek ah oh iya stang gue tuh udah ada udah enakan sekarang udah gak ceduk 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 ya gitu jadi komstirnya cuy buat kalian yang kepo pengen tau gimana sih caranya benerin komstir atau style komstir ya kalian cek videonya nanti ketika gue udah upload nanti gue bakal kasih linknya di deskripsi video ini ya jadi kalau gue belum bener yang jalan kayak gini tuh aduh udah berisit banget ceduk 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 gitu tuh pake lepas tangan enak sih sekarang nah ini yang hutan ini kayu putih ya samping kanan kiri gue tuh kayu putih cuy pohon kayu putih ya wih transformer dong robot dong wih dih disini tuh yang bikin-bikin robot cuy boleh kalian pesen bawa pulang satu haha diendong ini daerah mana ya mau masukin client sih tapi gak tau ini udah masuk client apa belum let's go apa komstirnya kekencangan ya gue belum merasakan kenyamanannya ini jauh lebih baik daripada sebelumnya buat ini apa ya kurang angin apa ya ini orang buka gak ya buka gak ya buka sih gue pengen ngopi dulu cuy set gue mau ngopi dulu cuy oke sambil ngopi sambil istirahat dulu kita liat nih jalannya ini sebenernya jalannya nancek banget cuy asli ini tuh mobilnya aja pelan tuh jalannya tapi entah kenapa kalau di kamera tuh gak terlalu keliatan gue juga bingung fenomena apa ini monggo pak oke sekarang kita gaskan lagi cuy bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim habis isi bensin orang ya dulu tuh kalau lewat sini ya kalau sore tuh buat trek-trek kan cuy nah disini nih jalannya udah mulai naik turun naik turun nikang nikung waduh mantep jiwa bismillahirrahmanirrahim waduh waduh sayangnya sekarang gini ya udah setahun setahunan lah gua gak lewat sih ini buset ini berpasir cuy kering tuh 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 waduh berpasir ini ini kemarin ya musim penghujan itu sih paling jadi kena air hujan tuh waduh sumpah gak keliatan dong idih parah cuy parah dulu gak kayak gini lah keburu gak ya sebelum maghrib nih target gua sih kayaknya gak kebakalan keburu sih biasanya aja berangkat jam 10 pagi itu sampai sana kadang jam 7 sampai jam 7 an loh ya kadang sebelum maghrib pas maghrib gitu biasanya kalau sendiri ini buat subscriber gua yang suka nonton belajar tutorial belajar motor kopling nih kali ini bukan tutorial ya ini mini mini touring lah ya ya kalian bisa melihat aja lah cara berkendara gua kayak gimana gitu ya karena ini gua kalau bikin tutorial gak fokus cuy gua ngejar waktu juga ada gadis fokus tetap fokus jadi ini gua lewatnya ini ya alternatif ya bukan lewat kota Jogjanya ini nanti tembusannya ke Imogiri daerah Imogiri jalur favorit gua sih disini karena disini tuh gak macet meskipun jalannya kayak gini gak macet ya terus adem gitu loh kalau lewat kota Jogja tuh banyak lampu merah macet terus panas nah gitu gua rada-rada malesnya buat yang sering nonton vlog gua yang pas perjalanan moody gitu-gitu sih pasti udah hafal sih track-track yang gua laluin ya aduh kok kayak sempoyongan sih aduh agak kekencengan komsternya nih jadi kalau belok tuh kayak dibantuin cuy kayak dibantuin belok gitu loh nah ini nih dulu di bawah situ tuh gua ngeliat ada Harley jatuh cuy kerekam juga sih ada videonya di channel gua nah disini tuh kebablasan nah terus nabrak tiang itu tuh yang di depan tuh tiang lampu ini nah pas gua dari arah sana gua muter kesini nah dia kebablasan kesini cuy Harley dia lagi konvoy kalau 10-an juga ada sih 10 Harley oh nooo yuk loh sangat mengeringkan buset patah banget cuy bapak buang ngetikungannya curam lagi turunnya tuh perhatikan jalan menanjak gunakan gigi rendah buset buset peleset lagi wow mantap banget cuy ini aslinya mantap banget sumpah tapi kalo di kamera sih gak terlalu keliatan ya karena gua udah sering banget di kamera tuh gak terlalu keliatan cuy walaupun sebenernya nanjak parah ya tapi kalo lewat sini malam-malam lumayan ngeri sih soalnya gelap gua juga gak hafal tikung-tikungannya sih jadi mesti ekstra hati-hati juga gak hafal tikung-tikungannya durunnya sekurum surat Terima kasih telah menonton! 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 bentar bukan disini bawa lagi buset tiba tiba Allah akbar seperti jantung udah gitu lama gue gak lewat jalan-jalan kayak gini ya jarang ngebut pula kalau di kampung kan Allah akbar kalau pelan jangan nah habis ini nih tuh yang di bawah tuh tuh yang ada tumpukan ban tuh disini nih tragedinya nih disini nih nih banyak ban tuh bukit bego ya ini tulisannya keliatan gak ya selamat menik This trouble К як stress Dia soяла 6 anak itu aku 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 dulu dulu kok jalannya cakep banget sekarang dulu ini kayak jalan kecil loh buset mantep cuy asli ini kayak jalan perkampungan dulu cakep banget sekarang wadih mantep cuy ya bener-bener ini asli dulu jalan kayak perkampungan gitu loh paling cuman setengah ini doang setengahnya jalan ini aduh rambutnya merah kenapa tuh mbak kena panas kah nih belakang gua udah CB nih gua denger suara rantainya soalnya ya tadi gua salib yang kedengaran sekarang suara rantainya coy let's go aduh bangkekkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk sub indo by broth3rmax